Hai assalamualaikum orang baik penasaran banget kemarin ada yang share bahan yang satu ini tuh bisa kita olah jadi masakan yang enak banget yang gak kalah enaknya dari daging dan akhirnya hari ini aku pengen cobain masakan yang satu ini nah temen-temen juga udah pada tau ya kalo ini tuh adalah tempe gembus atau kemarin aku tanyain di tempat penjualnya katanya ini juga disebut dengan oncom oke deh sekarang kita potong-potong dulu tempe gembusnya ini disini aku potong 3 aja agak besar ya kalo temen-temen pengen potong tempe gembusnya lebih kecil dari ini juga silahkan ini kita sisikan dulu lanjut kita siapin bumbunya ada 5 siung bawang merah nah bawang merahnya kita iris tipis aja lalu kalo udah selesai kita lanjutkan ada bahan yang lainnya ini ada 3-4 siung bawang putih lalu ini kita geprek dan diiris tipis kita tambahkan juga ada 7 buah cabai rawit domba ini kita potong kecil lalu tambahkan juga sedikit cabai hijau bisa cabai hijau, cabai rawitnya atau cabai biasa nah kalo udah selesai ini semua bahannya lanjut sekarang kita masak panaskan dulu sedikit minyak goreng lalu kalo udah panas kita tumis dulu yang pertama ada bawang putih yang udah dicincang atau diiris tipis kalo bawang putihnya udah layu sekarang kita masukin bawang merahnya lalu kita aduk-aduk lagi nah kalo bawang merahnya udah sedikit layu juga bisa kita masukin cabai yang udah kita iris tadi itu cabai domba nya dulu sama bawang bombaynya lalu diaduk-aduk lagi nah oke ini setelah bawang bombaynya juga udah agak layu ya lalu kita tambahkan dulu air ini lebih kurang 250 ml lalu tambahkan garam 1,4 sendok teh lalu bubuk 1 sendok teh dan ini saus tiram 3 sendok teh lalu tambahkan juga kecap manis 2 sendok makan lalu ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur nah sekarang kita masukin tempe gembusnya tadi lalu diaduk-aduk nah kalo temen-temen kepengen ini lebih berkuah bisa dibanyakin aja ya airnya lalu ini kita masukin dulu cabai rawit yang diiris tadi dan diaduk-aduk oke deh setelah dari tadi kita aduk-aduk ya nah ini udah mateng dan kalo udah susah juga dengan selera temen-temen semuanya ini bisa kita angkat dan sajikan nah ini hasilnya tempe gembus atau oncom dimasak dengan olahan seperti ini beneran sih ya ini masya Allah enak banget setelah tau ada masakan seenak ini dari bahannya yang 2000an ini udah praktis banget dan gak usah pusing-pusing deh harus masak apa karena masakan yang satu ini bisa kita makan dengan nasi juga atau dijadikan cemilan yang kayak gini udah enak banget nah buat temen-temen yang suka dengan resep menu yang satu ini jangan lupa di-re-cook happy cooking terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video ini jangan lupa like komen, share, dan subscribe sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya jangan lupa bersyukur bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax